Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kuriusidmi Kali ini kita akan membaca lembar kerja siswa Pelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti Untuk kelas 1 SD bab 2 Yaitu tentang belajar Al-Quran Baik sebelum kita belajar jangan lupa kita berdoa Iridulai ta'ala al-fatiha Baik kita mulai pelajaran atau kita baca LKS nya pada kesempatan kali ini Kita akan belajar bab 2 belajar Al-Quran Al-Quran merupakan kalam Allah SWT Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Sebagai petunjuk umat muslim dalam meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat Al-Quran terdiri atas 114 surat Nah jadi anak-anak ataupun ada di semua Setiap kita membaca dan menemukan hal penting Maka sebenarnya kita menandai atau memberikan garis bawah pada hal-hal penting tersebut Siapa tahu suatu saat kita membutuhkan atau kita lupa tentang sesuatu yang baru kita ingat tersebut Kita bisa mencarinya dengan mudah Jadi pada kesempatan kali ini Kita siapkan bulpen merah ataupun spidol boleh ya Atau stabilo lebih bagus lagi Kita menemukan info baru disini Kalau ada ilmu baru kita tandai ya Karena hadisnya Apabila kita membaca hadis itu Yaitu ikatlah ilmu dengan tulisan ya Kalau disini kita tidak menulis Maka kita tandai saja dengan penggaris atau pensil atau bulpen yang berwarna merah Al-Quran terdiri dari 114 surat 30 juz dan 6666 ayat Jadi mudah diingatnya 114 surat 30 juz dan 6666 ayat Salah satu surat dalam Al-Quran adalah surat Al-Ikhlas Surat Al-Ikhlas berisi tentang memurnikan keesan Allah SWT Membaca Al-Quran merupakan bentuk amalan kepada Allah SWT Ayo kita belajar membaca Al-Quran dan memahami pesan pokok surat Al-Ikhlas pada bab berikut Jadi setelah mempelajari bab ini Nanti diharapkan kamu terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil Tartil itu baik dan benar Kemudian bisa menunjukkan sikap kasih sayang dan peduli kepada manusia Sebagai implementasi dari pemahaman Al-Fatikal dan Al-Ikhlas Kemudian juga mampu memahami pesan-pesan Al-Quran pada surat Al-Fatikal dan Al-Ikhlas Baik anak-anak dan adik-adik semuanya Kita masuk saja Kegiatan pembelajaran satu ya A. Mengenal surat Al-Ikhlas Surat Al-Ikhlas adalah surat ke-112 Ya surat keberapa? Surat ke-112 dalam Al-Quran Surat Al-Ikhlas disebut sebagai surat Maqiyah Apa tadi? Surat Al-Ikhlas disebut sebagai surat Maqiyah Kenapa Maqiyah? Karena diturunkan di kota Mekah Jadi surat-surat yang turun di kota Mekah Itu dinamakan surat Maqiyah Selanjutnya Surat Al-Ikhlas diturunkan setelah surat An-Nas Nah Apa tadi anak-anak? Surat Al-Ikhlas diturunkan setelah surat An-Nas Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat Nah ini yang harus kalian ingat Jadi surat Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat Diturunkan setelah surat An-Nas Kemudian diturunkannya di kota Mekah Karena diturunkan di kota Mekah Maka namanya adalah surat Maqiyah Lalu urutan keberapa dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ini? Urutannya adalah ke-112 Jadi sudah kita tandai hal yang penting tadi Nanti silahkan diingat-ingat dibaca kembali Supaya lebih ingat lagi ya Oke lebih paham lagi Selanjutnya Membaca surat Al-Ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah pahala kebaikan Kepada orang yang sering membaca Al-Quran Di bawah ini cara membaca Al-Quran bagi pemula Baik sekarang kita akan mengenal huruf dasar Hijaiyah Tentunya anak-anak sudah hafal Sekarang kita baca dulu huruf Hijaiyah Di sini ada nomor hurufnya Ada huruf dan dibacanya Ini lanjutannya ya Kita baca dari nomor 1 Kalau ada huruf seperti ini dibaca Alif Alif Ba Ta Sa Jim Ha Ho Del Del Ro Za Atau juga bisa dibaca Zain Sin Shin Ini agak tebal S-nya ada Y-nya Shin Shot Rot Tok Do Ain Gain Fa Kof Kaf Lam Mim Nun Wow Ha Hamzah Ya Baik Itu tadi Pengenalan dasar huruf Hijaiyah Silahkan anak-anak ulangi Dengan membaca Dengan bantuan Cara membaca di sebelahnya ya Jadi kalau ini dibaca Alif Ini dibaca Bak Sesuai Dini sudah ditulis di sebelah kanannya Silahkan anak-anak ulangi Supaya lebih Hapal lagi Maaf agak batuk ya Selanjutnya Kita yang B ya Mengenal Tanda baca Atau Harokat Jadi Huruf-huruf Dasar Hijaiyah Tadi Bisa kita baca C kita Memberikan Harokat Atau tanda baca Pada huruf-huruf Hijaiyah Tadi Jika ada tanda Harokat Seperti ini Maka namanya Adalah Fatkah Katanya di atas huruf Dibacanya adalah Bunyinya A Kalau di bawah huruf Namanya Kasroh Bunyinya I Kalau Seperti ini Namanya Domah Dibacanya U Kemudian ada Harokat Tanwin Tanwin itu Seperti Yang atas tadi Cuman ada Dobelnya Seperti ini Namanya Domah Tanwin Dibaca Un Ini Dibaca In In Fatkah Tanwin Dibaca An Jadi Fatkah Tanwin An Kasroh Tanwin In Domah Tanwin Un An In Un Kemudian ada Harokat Kecil Melingkar di atas Namanya Sukun Sukun ini untuk Dibaca Mati Jadi hurufnya Dibaca Mati Kemudian Kemudian kita Kita harus Mengetahkan Tazwid Dan belajar Dengan Sungguh Sungguh Dan Rajin Kalau kita Belajar Sungguh Sungguh Dan Rajin Insyaallah Kita Akan Bisa Memahami Pelajaran Ataupun Ilmu Yang Sedang Kita Pelajari Membaca Surat Al-Ikhlas Merupakan Contoh Amalan Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Membaca Surat Al-Ikhlas Harus Memperhatikan Makroj Dan Tajwid Makroj Adalah Tempat Keluarnya Huruf Jaya Tajwid Adalah Cara Membaca Kalimat Yang Berharokat Yaitu Panjang Atau Pendek Terang Atau Mendengung Dan Sebagainya Baik Sekarang Lafal Surat Al-Ikhlas Baik 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 Itu tadi Adalah Lafal Surat Al-Ikhlas Sekarang Kita Apabila Yang masih Ada Kesulitan Bacanya Bisa Baca Tulisan Bahasa Latin Seperti Ini Kul Wallahu Ahad Artinya Katakanlah Dia Allah Yang Maha Esa Allah Huss Somad Artinya Allah Adalah Tuhan Yang Bergantung Kepadanya Segala Sesuatu Lam Yalid Wa Lam Yulad Artinya Dia Tiada Beranak Dan Tidak Pula Diperanakan Walam Yakullahu Kufuan Ahad Dan Tidak ada Seorangpun Yang setara Dengan dia Baik Baik Anak Demikian tadi Matari Tentang Bab Dua Yaitu Membaca Al-Quran Nanti Kita lanjutkan Video berikutnya Dengan Mengerjakan Soal-soalnya Baik Sementara Semekian tadi Video dari Saya Kurang lebihnya Mohon maaf Apabila Sobat Atau adik-adik Belum subscribe Channel ini Silahkan di subscribe Agar Tidak ketinggalan Video berikutnya Tentang Mempelajari Atau membaca Mengerjakan Soal-soal Tentang Bab Dua ini Sekian Tetap Jaga Kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax